Intro Info banjir hari ini Hujan deras yang mengguyur wilayah kota Serang dan sekitarnya membuat sejumlah wilayah di pusat kota Serang, Banten, Terendam, Selasa, tanggal 1 Maret tahun 2022 Banjir juga disebabkan meluapnya air sungai Cibanten hingga merendam rumah warga Banjir terpantau menggenangi rumah warga di bantaran sungai Cibanten Banjir merendam rumah warga di RT 6 RW 13 Ciawi, di RT 2 RW 11 Benggala dan RT 4 RW 14 Kebun Jahe Di beberapa titik, ketinggian air di atas semeter, intensitas air sungai Cibanten juga telah merendam jembatan gantung lama di daerah Dalung Bahkan terlihat dalam video amatir warga sebuah rumah yang ambruk setelah diterjang banjir dasar Selain merendam kawasan perumahan, banjir juga menyebabkan pohon tumbang diantaranya daerah Cilowong Kaloran jembatan arah Kaujon dan pohon dekat terowongan Kideman Banjir seleher orang dewasa terjadi di daerah Cikulur, Singandaru, kecamatan Serang Banjir datang sekira pukul 5.30 waktu Indonesia Barat Selasa, tanggal 1 Maret tahun 2022 Salah satu warga, Fauzi mengatakan Ada sekitar ratusan rumah di wilayah tersebut yang terendam Sebagian warga sudah mengungsi ke lokasi lebih tinggi untuk menyelamatkan diri Kepala pelaksana BPBD Kota Serang Diat Hermawan mengatakan Pihaknya saat ini masih mengevakuasi warga yang rumahnya terendam banjir Laporan banjir ke BPBD terjadi di sejumlah titik sehingga petugas kewalahan Banyak yang lapor ke kita Saat ini BPBD sedang fokus evakuasi warga dan pendataan wilayah mana yang terendam Jam 5 pagi, jam 6.30 Minta tolong bantuannya Sepatnya ditunggu bantuannya Kepulur, Singandaru Terima kasih telah menonton!